Harta yang banyak tinggal, apalagi ibu-ibu sekarang. Cincin, 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 anting-anting, anting-anting, kalung. Mati ibu, dibawa enggak itu? Dibawa enggak? Begitu ibu ninggal, bapak itu hanya nangis. Nangis copotinya satu-satu cincin itu. 30 tahun kita bersama kau tinggalkan papa macopotinya satu, bukanya, kalung, bukanya, anting-anting. Masukkannya ke mangkok, habis nanti tujuh hari. Dia pun nanya, ya. Di mana kau simpan cincin mendiang makmu, naik. Di lemari, pak. Ambilkan ke sini, sayang. Diambilkan anak gadisnya. Allah! Teringatlah aku sama mandiang mamak bu cincin ini dulu kami kreditkan. Yang surlah dulu ini di kampung lalang. Ya Allah! Daripada ku tengok-tengok ini mending kita jual ya, nak ya. Kata anaknya, Kenapa dijual, pak? Kau kandai dari Pinangorang. Abang kau sudah di Kalimantan. Kakakmu sudah di Pekan Baru. Kau kalau nikah nanti dibawa lakimu gak hati aku sama siapa. Kalaulah kalian mau ayah jual ini kan mana tahu bisa modal kawin lagi ganti mamak bu. Makanya, ibu-ibu, supaya jangan sempat dijual apa itu modal kawin lagi, bagus diimpakkan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in Wa bahaduh faqala ta'ala fi ayatil kur'anil azim A'udhu billahi minash shaytani wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Al yawma nakhtimu ala akwahi wabarakatuh Wa sallimu la ayatilihim Wa tashhanu arjuluhum lima kanu yaksimu Fakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Salasatu la yuqbalu allahu ahaduhun minhum Yawma al-qiyamah Al-aqa wal-mannat wal-mukadzabu bil-qadri Yang sama-sama kita hormati Tokoh masyarakat, tokoh agama Bapak pembina pondok pesantren madani Ikhwanul Hasanah Bapak selamat riadi Semoga sehat selalu panjang umur Dapat mengembangkan rutinitas kegiatan keagamaan Demi membina generasi masa depan Yang terhormat Al-Ustadz Abdullah Faqih Sebagai tokoh masyarakat Bersama Al-Ustadz Salman Yang juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh keagamaan Yang rutinitas mereka adalah memikirkan umat Bagaimana supaya kita bersatu Dalam kajian Bersatu dalam pengajian Bersatu dalam akidah Kebersamaan di dunia Insya Allah bersama pula di surga nanti Para alim ulama, tuan-tuan guru Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Kalau melihat wajah-wajahnya banyak tuan-tuan guru Ustadz-ustad Ketua-ketua kepengurusan masjid dan musyollah Saya dihadirkan disini bukan untuk menggurui Karena saya bukanlah guru yang sebenarnya Saya dihadirkan disini bukanlah untuk mengajari Karena diri ini masih perlu belajar Karena saya tahu diri Tapi karena saya diamanahkan oleh Adinda Al-Ustadz Efri Harahaf Magister Agama Maka saya datanglah kesini Dan begitu juga saya dapat amanah besar Dari seorang guru besar Kiai Basuri SPDI Yang beliau ini telah melahirkan Seorang ulama terkemuka di seluruh dunia Bernama Proposor Dr. Kiai Haji Abdul Somad Itu adalah dulu murid beliau Dan beliau lah wali kelasnya Ketika menimba ilmu di pondok pesantren Darul Aropah Jadi Di kita ini ada Kiai Besar Cuma saya agak heran Ketemu di samping saya Ada Ustadz Syamsir Lubis Di sebelahnya sana Ustadz Di sini Ustadz Kenapalah orang Batak ini diundang ke sini Belum duduk Udah gemutar Cara orang melihat Tapi okelah karena sudah sampai di selagas hari ini Al-Islamu ad-dinun nasihah Tugas kita yang beragama Islam ini Hanya sekedar ingat mengingatkan Karena wajah-wajah kita sudah wajah-wajah tahu semua Ada satu firman Allah di Surah Yasin Yang senantiasa kita baca Al-Yawma nakhukimu ala akwahihim wa tukallimu na'idihim Wa tashahadu araduluhum Bimakanu yaksibuhu Pada hari itu nanti mulut kalian Akan dikunci Maka sebelum dikunci mulut kita Mulut ini kita gunakan untuk yang baik-baik Yang jadi pertanyaan Mengapa Allah kunci mulut kita di yaumil akhirah Tabiat mulut ini tiga Satu dikendalikan syahwat Maka kecenderungan mulut kita ini Dikendalikan syahwat Bila tidak kuat iman Maka mulut ini Bisa berbicara Hanya keinginan dan kemauannya sendiri Yang kedua Kenapa Allah kunci mulut kita Karena mulut kita ini Terkadang didorong oleh Syaiton laknatullah Maka kita Berharap Mampu mengendalikan syahwat Yang ketiga Kenapa mulut kita dikunci Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak bisa nanti Membantah Karena tabiat mulut itu Senang membantah Ini tidak bisa bantah Makanya Ketika Allah kunci mulut kita ini Terhindar dari yang tiga Lalu kami perintahkan tangan dan kaki mereka berbicara Hai hambaku Hai hambaku Ceritakan Majelis ta'lim yang ada di pondok madani Ya Allah Jadikan itu saksi kebaikan Atas hambamu ini Itulah salah satunya Yang baik masih diceritakan Ya Allah Waktu umur 17 tahun Akulah yang duduk di atas kereta itu Menggonceng Anak Perempuan dari Mencirim Dibawaknya lah Ya Allah Jalan-jalan ke si bola hangit Yang kita tahu Ya Allah Aku pulalah tangan Yang waktu itu digunakannya Mengambil merpati Yang selalu singgah Di Dekat pagar uang selamat Jadi semua diceritakannya Jadi kita tak mau Kesaksian Tangan dan kaki kita Tidak baik Makanya kita langkahkan Kaki kita ke majelis ini Insya Kesaksian tangan dan kaki Itu nantilah yang menjadi Pertanggungjawaban Pada Allah SWT Kesaksian apa yang kedua Kata Nabi Muhammad SAW Sisiapa saja yang keluar Pergi menuju majelis ilmu Mereka dicatatkan nilai jihad Di hadapan Allah Begitu berangkat dari rumah Sampai ke pondok pesantren ini Kita telah mendapatkan Kita telah mendapatkan Pahala jihad Sampai kapan Sampai nanti pulang Ke rumah kita Makanya kalau Kupingin lama-lama Tidapat pahala jihad itu Selesai acara Jangan pulang dulu Ngobrol-ngobrol Sejuk di pondok pesantren ini Kita tunggu sampai-sampai Jam sembilan Kalau tak cair serapan Baru kita pulang Kan begitu Banyak pahalanya Kita dapatkan Yang berikutnya Sesiapa saja Yang duduk Bermajelis ilmu Bapak-bapak Saudara-saudaraku sekalian Hanya mengingatkan diri saya Dia akan mendapatkan Doa dari malaikat Allah Allahumma gafillahum Alal majelisil ilmi Allah Ampuni dosa orang-orang Yang bermajelis ilmu ini Sudah diampuni kita Dan satu-satunya Majelis yang ditakuti Setan adalah Majelis berkumpulnya manusia Untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan Itulah tadi yang disampaikan oleh Ketua kita Al-Ustaz Abdullah Faqih Luar biasa Luar biasa Subhanallah Jadi bapak-bapak Saudara-saudaraku sekalian Semoga kita Raih kesuksesan itu InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Para bapak-bapak Dan ibu-ibu Tapi boleh jadi Banyak kebaikan Kita lakukan Hadir kita Bermajelis Ikuti kajian Tapi belum tentu Itu menjadi catatan Yang baik dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Bisa jadi Dihapus Allah Apa sebabnya Salah satu La yukumalullahu Ahadu Ummimum Yaumal qiyamah Tiga sebab Amal kita itu Ditolak di hari Kiamat Tiga sebab Siapa yang pertama Al-Aqqa Atau disebut dengan Kukukul walidain Amalnya Anak Durhaka Mesti membangun Masjid Meski membangun Tempat ibadah Siang malam Beribadah Lapan puluh kali Ke Mekah Ditolak Allah Kalau kita Durhaka Kepada Kedua orang tua Wahai Anak-anakku Anak pondok Kalian dipondokkan Kesini Supaya kalian menjadi Orang baik Menjadi Wahai Gadis-gadisku Yang cantik Kalian dibuat Kepondok ini Supaya kalian tahu Agama Ngerti adab Kepada orang tua Karena sekarang ini Krisis adab Anak Kepada orang tua Kalau ada Hajat dan Keinginan Jangan Pigi ke Dukun Karena Dukun sekarang pun Jarang mandi Kuteng Jangan Tidak usah Pergi ke Kiai Tidak usah Pergi ke Tuan-tuan Guru Tidak ada Doa yang Paling Makbun Dan paling Kerabat Selain doa Orang tua Maka Pintalah Ijin Kepada Orang tua Tolong Didoakan Dia Sampai Sampai Menghaji Romai Ramah Membuatkan Satu Syair Tentang Ini Apakah Tadi Boleh Sair Mana Kiai Boleh Kiai Apakah Tadi Keramat Terampuh Ampuh Di Dunia Selain Dari Doa Ibu Jum Doa Jadi Keramat Terampuh Itu Adalah Doa Ibu Ya Banyak Terjadi Di Zaman Rasulullah Ada Al-Qama Susah Mati Gara-gara Menyakiti Hati Ibu Di Indonesia Saya Orang Batak Ini Ada Ustadz Rahab Ada Ustadz Lubis Ada Kiai Saya Saya Sudah Menyaksikan Bagaimana Itu Dasatnya Dasatnya Hukuman Allah Terhadap Anak Yang Melawan Kepada Orang Tua Itu Ada Di Mandailing Namanya Desa Sirambas Sampai Sekarang Anak Durhaka Sampuraga Mengeluarkan Air Panas Ketika Dimasukkan Telur Angkat Masak Kenapa Anak Durhaka Ngeri Wahai Anak Anakku Kalian Jawa Suka Suka Kaling Melawan Mak Nanti Di Pondok Pesantren Alim Alim Kali Pulang Ke rumah Payah Kali Dikasih Tahu Tapi Syukurlah Nah Tak ada Keramat Yang paling Ampuh Selain Dari Orang Tua Maka Oleh Sebab Itu Mengajak Diri Saya Bila Masih Ada Orang Tua Insya Allah Kita Berbakti Kepadanya Amal Ibadah Kita Diterima Allah Yang Kedua Amal Siapakah Yang Ditolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa itu Suka Mengungkit Kebaikan Tak ada Manusia Kebaikan Tak ada Manusia Yang Keburukan Oleh Sebab Itu Ingatlah Kebaikan Orang Lain Lupakan Kebaikan Kita Ingat Ingatlah Kekurangan Kita Ingat Ingat Pula Kebaikan Orang Lain Insya Allah Semua Manusia Tidak Ada Yang Sama Allah Takdirkan Yang Kembar Pun Beda Pada Dasarnya Kan Manusia Ini Tiga Sifat Laki Tiga Sifat Perempuan Cuma Karena Kita Banyak Laki Laki Yang Saya Kupas Sifat Laki Laki Perempuan Sikit Disini Tidak Ada Sifat Sifat Laki Laki Itu Dasarnya Adalah Egois Betul Bu Sikit Suaranya Banyak Sekali Lagi Kutanya Sama Ibu Sifat Laki Laki Itu Egois Betul Apakah Tidak Bu Berarti Kalau Ibu Punya Laki Egois Lakinya Normal Kenapa Laki Laki Egois Laki Laki Itu Pemimpin Bagi Wanita Sifat Pemimpin Itu Adalah Cenderung Egois Kurang Menerima Masukan Dari Bawahan Nih Satu Sifat Laki Yang kedua Maaf Satu Satu Sifat Laki Sifat Pertama Perempuan Itu Rata Rata Tukang Cerita Betul Betul Apakah Dengar Tuh Dengar Sudah Tukang Cerita Makanya Kalau ada Perempuan Ngerumpi Cerita Di Cakru Ini Segala Macam Pak Itu Normal Pak Makanya Kadang-kadang Ada Saya Lihat Goncengan Saya Lihat Jangan Curiga Kalau ada Suami Istri Goncengan Naik Kereta Itu Sepanjang Jalan Istrinya Yang Ngomong Misalkan Dia Dari Telagasari Mau Ketuntungan Digonceng Yalah Istrinya Pak Ceritanya Kan Begini Pak Anak Kita Sekarang Ini Kan Udah Kelas 5 SD Tahun Dopan Insyaallah Kita Masukkan Lantung Pesantren Maksud Mama Begini Pak Kita Kita Hitankan Dia Dulu Sunat Nanti Sebelum Masuk Pesantren Kan Malu Dia Apalagi Sekarang Kan Lantar Lagi Libur Dia Kalau Bisa Kita Sunat Dia Nanti Agak Nyaman Selesai Kita Tapi Tradisi Kita Ini Loh Biasanya Kalau Kita Pakai Pesta Gini Aja Kalau Ada Terjik Kita Bikan Sedikit Sedikit Cuma Gini Kan Mama Kan Anggota Wirid Juga Kalau Masalah Marhaban Itu Kata Ketua Wirid Separa Bayar Aja Gini Kepara Tengok Waktu Kita Pigi Kedar Rapa Kita Pinggir Jalan Ada Horden Yang Cantik Seperti Ini Mamaknya Maunya Kayak Gitu Nanti Kita Buat Nanti Buat Panjang Cerita Ibu Itu Bapak Itu Coba Satu Jawab Iya Begini Loh Bapak Begini Begini Iya Paling Murentan Itu Suami Jawab Insya Sudah Tentu Maka Kuingatkan Bapak Menghadapi Perempuan Tukang Cerita Cukup Tiga Kata Iya Insya Allah Selesai Lain Tapi Ibu Mesti Tahu Bahwa Kami Laki Laki Ini Selain Sifat Egois Sifat Kedua Kami Laki Laki Itu Kasar Begitu Ibu Ngomong Aja Pas Pula Enak Dikoncing Di kereta Itu Begini Bang Begitu Bang Begini Begini Bang Begitu Bang Ini Nanti Kita Bikin Acara Seperti Bang Bonya Kita Bikin Insya Allah Begitu Kita Iakan Pak Itu Perempuan Nikmat Kali Duduknya Tangannya Megang Perut Laki Saking Nikmat Pak Itu Dagunya Pindah Kepunda Pada Saat Itulah Dia Serius Bicara Rupanya Saking Serius Muncrat Kok Kau Kau Kuping Bapak Tu Naik Sifat Kedua Bapak Apa Itu Kasar Tengoknya Ke belakang Muntung Kau Begitu Sedikit Mulut Kau Suntuk Kalian Aku Bawa kereta Kau Bikin Diam Kau Di belakang Begitu Satu Kasar Naik Sifat Kasar Bapak Mulai Masuk Sifat Kedua Perempuan Apa Sifat Kedua Perempuan Merah Yang Tadinya Megang Perut Lama Lama Pindah Ke belakang Sambil Hatinya Berkata Inilah yang Tak tahan Aku Dari Sifat Bapak Anak Ini Aku Kalau Bukan Sebenarnya Karena Anak Tak Kepertahankan Rumah Tang Itu Asal Ada Yang Tak Cocok Di Hati Dia Kasar Itu Yang Tak Tahan Aku Sakit Ya Allah Kejam Kejam Kata Katamu Seram Seram Ucapan Muka Tahan Mata Dan Telinga Menerima Kegataan Mau Pisah Aku Tidak Kerja Lagi Anak Masih Kecil Udahlah Aku Tahankan Tahan Sajalah Akhirnya Ditahankan Mulai Dari Kita Lagasari Sampai Ketuntungan Teganglah Duduk Ibu Itu Karena Parit Pun Tak Beri Lagi Dia Maka Sifat Perempuan Itu Tugang Merajuk Pak Makanya Kalau Merajuk Tugang Biasanya Itu Saya Kalau Merajuk Istri Di rumah Itu Mudah Saya Damain Karena Perempuan Tiga Yang Tak Tahan Satu Rayuan Makanya Banyak Perempuan Itu Korban Rayuan Hidung Belang Banyak Dua Duit Bacam Manapun Marahnya Dia Beserak Rumah Itu Kotor rumah Mau Marah Sama Laki Pas Ngangkat Anduk Ada Duit Balik 80 Raja Langsung Senyum Bagaimana Dia Memarahnya Asal Sudah Nampak Duit Makanya Itu Perempuan Dota Diat Yang Tak Tahan Dengan Duit Mana Buktinya Waktu Saya Istri Kutengok Ijazah Saya Darwin Pasar Ibu Anak Dari Abdullah Berarti Ayahku Disini Ijazah Isim Sanawiyah Darwin Pasar Ibu Anak Dari Abdullah Ijazah Aliyah Darwin Pasar Ibu Anak Dari Abdullah Waktu Isuda Di YN Dulu Isudawan Keempat Darwin Pasar Ibu Putra Dari Bapak Abdullah Dulu Belum Dipanggil Maknya Enak Jadi Sebenarnya Pak Melekat Nama Kita Di Belakang Bapak Lalu Muncul Pikiran Saya Kenapa Tak Ada Disebutkan Nama Mak Saya Padahal Yang Melahirkan Saya Emak Yang Susah Emak Yang Hamil Emak Yang Tak Nampak Jempol Kaki Emak Jalan Tak Nampak Jempol Kaki Waktu Kecil Asal Nangis Wah 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 Senjata Mamak Mamak Kan Gitu Yang Capek Membesarkan Kita Wah Anak Aku Mamak Kita Melahirkan Setengah Mati Setelah Lahir Ayah Ajankan Serahkan Pendidikan Kepara Mak Kadang-kadang Mamak Kita Waktu Tertidur Dia Sangking Ngantuknya Tak Lagi Dibukanya Lagi Matanya Lagi Langsung Aja Drogoknya Serius Ini Pak Ini Bukan Porno Tapi Memang Begitu Kenyataannya Sudah Sang Rupanya Mati Lampu Kepanas Anak Itu Ibu Saking Nyantuknya Tak Tahan Lagilah Tak Apalah Dibukanya Matanya Langsung Sosorkan Rupanya Anak Teguling Kebawah Bapak Yang Di Samping Apa Kata Si Bapak Ini Lakikmu Bukan Anakmu Dimarahi Lagi Mamak Kita Tuh Begitulah Pengorbanan Seorang Ibu Subhanallah Ya Jadi Baik Jadi Tadi Sifat Kedua Perempuan Itu Tukang Merajuk Normal itu Pak Nenek-nenek Pun Merajuk Kalau dia Merajuk Pak Kasih Rayu Sambil Rayu Peluk-peluk Dari belakang Kalau saya Kalau istri Saya Merajuk Saya Peluk Dari belakang Lalu Saya Katakan Kalimat Indah Kepadanya Inilah Aku Apa Itu Paling Goyang-goyang Dia Gini Begitu Goyang Kepaluk Lagi Setelah Itu Baru Kurogo Kantong Kurogo Kantong Setiap Manusia Punya Rasa Cinta Yang Mesti Dijaga Kesuciannya Abang Itulah Kuro Goyang-goyang Pak Begitu Goyang-goyang Kuro Kukasi 20 lembar Kupeluk Dari belakang Kuro Maskan Kejarinya Hadirmu Tempat Berlindungku Kukacup Keringnya Sekali Mulailah Agak Senyum Dari Kejahatan Syahwatku Tuhanku Merestui Itu Dijadikan Engkau Istriku Engkau Lang Kuk Udah Tau Kau Udah Nah Jadi Yang Kedua Yang Ketiga Apa Yang Menyebabkan Amal Ibadah Kita Rusak Dihadapan Allah Ditolak Amal Ibadah Kita Amal Itu Ditolak Di Hari Kiamat Sebab Yang Ketiga Tidak Menerima Takdir Yang Allah Detapkan Untuk Kita Kita Ditakdirkan Terlahir Suku Batak Milih Apa Enggak Saya Terlahir Sebagai Suku Batak Saya Tak Pernah Milih Bapak Ibu Terlahir Suku Jawa Tak Pernah Milih Mutlak Kekuasaan Allah Maka Salah Satu Dosa Mahluk Kepada Tuhannya Ngejek Takdir Orang Lain Eh Ngeter Ada Kayak Gitu Kan Saya Kadang Kadang Sakit Hati Ustaz Anak Dia Yang Tak Mandi Kami Yang Salah Dari Kau Main Main Mak Kona Kue Mandi Koyong Batak Tak Kue Anak Dia Yang Tak Mandi Apa Salah Saya Tidak Tidak Tengok makan, iya anakku Tengok, tengok, tengok Macam baca kan, ha coba Asal cengok makan, baca Enggak mandi, baca Apa salah kita Ustadz ya Padahal dia yang tak bisa mendidik anaknya Apa yang salah? Jangan lagi begitu ya Kami tak minta Tidak dilahirkan suku Batak Kalau boleh minta Pak, ini jujur Kalau boleh minta Saya enggak mau dilahirkan suku Batak Jadi dilahirkan Saya enggak mau dilahirkan dari Ibunda saya Orang Mandeling Saya enggak mau Kalau boleh milih Saya milih dilahirkan Dari perut Iryana Jopowi Kenapa? Kalau keberuntungan selalu menghampiri mereka Cukup umur aja Masih bisa Dipaksa-paksa Kita yang sudah kelebihan umur Kok tak bisa-bisa? Kalau boleh Cuma udahlah Takdirnya dilahirkan sebagai suku Batak Inilah Jadi enggak boleh Ngejek takdir orang lain Karena itu adalah Mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Kita hanya bisa memilih Kita hanya bisa menerima Enggak bisa milih Bapak-bapak Ibu-ibu Saudaraku Majelis ta'lim Kita dilahirkan juga Tak sama sifatnya Tak sama sifatnya Yang kembar pun Dia beda sifat Makanya jangan sampai Rusak amal yang kita lakukan Ini dihadapan Allah Apa kata Rabbi? Enam penyebab amal Murusak dihadapan Allah Satu Yang menyebabkan amal ibadah Murusak dihadapan Allah Engkau sibuk dengan Kekurangan orang Hei anak-anak muridku Jangan sibuk kalian Menilai ustadah Ustadz dan ustajah kalian disini Karena kami semua punya Kekurangan dan kelebihan Ini kadang-kadang Anak-anak murid ini Dibikinnya Pak Gelarawa Kalau macam kami di kampung dulu Siapa masuk hari ini? Pak Lelom 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 itu artinya hitam Pak Memang hitam kali Guru matematika kami itu Dikasihnya Pak Lelom Siapa masuk hari ini? Ibu Bawel Jangan keren gitu ya nak ya Tak merkah ilmu kalian nanti Kalau kalian tak ada adat Kepada guru Banyak sekarang dokter Magister Profesor Tak beradab Ada orang Hanya tamat SMA Bisa punya jabatan Bisa Bisa dia kaya raya Bisa menyeri wanita soleha Laki-laki soleh Mamur hidupnya Baktinya kepada orang tua Kemungkinan itu Jangan sibuk dengan kekurangan orang lain Manusia itu ada yang sama Dua Apa yang menyebabkan amal ibadah kita rusak pula di hadapan Allah SWT Hati keras Apa yang menyebabkan hati keras itu? Alergi dengan pengajian Cerita-cerita agama Memang kalau ke pengajian-pengajian ini Pak Ganggu setan ini luar biasa Makanya pernah satu ketika datang Maaf Duduk-duduk Nabi Muhammad Bersama tiga sahabat Umar Mu'ad Rasulullah Tiba-tiba datanglah Bertamu Suaranya kekencang Dari luar rumah Di rumah Mu'ad Hei Banggu di rumah Gitulah Nabi senyum Makanya kalau ada yang bentak-bentak itu Iblis itu Hei banggu di rumah Sekejut Umar Siapa itu Ya Rasulullah Taukah kau siapa itu Wahai Umar Wahai Mu'ad Kata Nabi Tidak tahu ya Rasulullah Hanya Rasulullah Dan Allah yang tahu Kata Nabi Iblis bertamuku pada saya Begitu dikatakan Nabi Iblis bertamuku pada saya Langsung Umar Tariknya pedangnya Digimikannya di depan Nabi Ya Rasulullah Ijinkan aku mencincang-cincang Habis Iblis di hadapanmu Kata Nabi Iblis takkan Mati sebelum kiamat tiba Urungkan niatmu Wahai Umar Akhirnya Umar Masukkan kembali pedangnya Lalu Nabi berkata Wahai Iblis Datanglah engkau Menghadap kepadaku Datanglah itu Iblis Begitu duduk di hadapan Nabi Dilagakannya lututnya Kepada Nabi Nah lagi darah Umar Mau ditebaskan Umar Kata Nabi Umar sabar Wahai Iblis Gerangan apa engkau Menghadap kepadaku Kata Nabi Kata Iblis Jiji aku Nengok kau Artinya pak Sifat Iblis itu Kalau ada orang lembut Ngomong Sudah santun Kita balas dengan kasar Itulah Iblis Apa Iblis yang sebenarnya Kalau kau Jiji Kenapa datang Kata Nabi Disuruh Allah Tuhanku menghadap Kepadamu Kalau aku Engkau disuruh Allah Menghadap Kepadaku Ceritakan apa Hajatmu Kata Iblis Allah 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 Perintahkan aku Menceritakan Kepadamu Bagaimana cara-cara Aku mengganggu Umatmu Kata Nabi Iya Silahkan ceritakan Pertama Wahai Muhammad Perbuatan yang Paling kubenci Dari kalian Itu adalah Kumpul Membicarakan Agama Allah Inilah ini Kita dibenci Iblis ini pak Kenapa kau Benci Terhimpit Diriku Di majelis Kalian itu Baguslah Pergilah kau Dari situ Engkau ganggu Kami lagi Iya Aku pergi Dari situ Tapi tetap Kuganggu Kata Iblis Bagaimana cara Memengganggu kami Sedangkan kau Tak ada di situ Kata Nabi Kata Iblis Aku tak berada Di tempat kalian Tapi aku Tak putus Aku terbang Dari atas Kalian Dari atas Aku taburkan Debu Balat Tentara Kusetan Meniup-niupnya Untuk apa Kau tiup-tiupkan Itu wahai Iblis Agar Mata Api-api Ustaz Itu kuat-kuat Aku tak kuat Kata Iblis Maka dari situlah Disuruh Nabi Apa disuruh Nabi Muajinnya Bilal bin Rahbah Kalau ajan kuat-kuat Itulah fungsinya itu pertama Supaya Yang usir setan Andaikan setan Sudah mulai Mangkal-mangkal Disini Daerah Telaga Sari dekat Mejid Tiba-tiba Yang ajan Tunggu Allah 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 Kata setan Caru Pada Lari Lari setan itu Ke bulu-bulu Simpang Tiga sana Sampai Disana Anak Muda Panas Panas Juga Disini Caru Kata setan Setan itu pun Berbondong-bondong Lari ke Kuta Limbar Sampai Kuta Limbar Agak sepi Nampaknya Ngusir kita Disini ya Sinilah kita Mangkal-mangkal Nanti Kalau ada orang Yang memandu-mandu Baru kita ganggu Bateria Makanya Ajan itu Mesti anak muda Ini kadang-kadang Aku heran Nengok Mejid-mejid kita ini Yang sudah diintip-intip Malaikal maut Yang Ajan Mohon maaf ya pak Ya mohon maaf pak Bukan Tak bagus Bagus Persoalannya Mana anak mudanya Kalau yang Kayak-kayak kami Tua-tua begini Ajan pak Setan tak lari Ragu-ragu dia Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah kata setan, ini wah serius gak musir kita ini makanya kalau bisa anak muda persoalannya anak muda sekarang apa kerjaannya oke syukurlah hadir pengurus pengarus majid-majid ini nanti dibentuklah anak-anak muda ini muka-muka kita ini muka-muka yang sudah muka-muka yang sudah diintim karena begini katanya umur 40 tahun sampai 40 tahun ke atas itu 50 kali pak didatangi malaikal maut yang ditatap wajah kita ini kata malaikal maut tengoknya muka kita ini ya Allah habis subuh masih adakah rezeki hamba Allah pada hari ini kalau masih ada dia pulang habis maghrib datang lagi dia masih adakah rezeki hamba Allah hari ini masih ada dia pulang begitu dia habis subuh tadi tengoknya lah muka kita kosong rezekinya ayuhal malaikat makanya ketika kita ditatap malaikat itu tak ada rezeki sebelum berganti tanggal kita akan wapat mudah-mudahan kita cari ditatap malaikat maut masih panjang umur amin yang mengaminkan panjang yang tak mengaminkan mungkin tak ada lagi rezekinya bapak saudara saudara saudaraku sekalian yang ketiga apa yang merusak amal ibadah kita itu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hubur dunia terlalu cinta kenikmatan dunia berapa banyak orang bekerja dari pagi sampai malam malam kurang makan kadang-kadang dari pagi sampai malam malam sampai pagi pagi sampai sore sore sampai malam malam sampai pagi hanya mengejar kenikmatan dunia padahal dunia ini sementara bapak-bapak sementara ingatlah di suatu masa kita akan bersuah saat bertanggung jawaban di hadapan Tuhan ia akan kita bawa amal ibadah menghadap Allah terus apa kita lakukan jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal mudi masa harapan harapan terindah bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan menatap Allah subhanahu wa ta'ala disuruhkan tapi berapa banyak kita manusia ini tak ada habis-habisnya berangan-angan anak sekolah jujur yang kelas 3 kelas 3 angkat tangan kelas 3 tamat nanti sanawiah kepingin tak ada cita-citanya apa ayo sana dulu mereka tak punya cita-cita kelas 3 tamat sanawiah nanti ingin lanjut apa enggak dengar tuh lanjut masuk ke alih tamat alia ingin lanjut kuliah selesai kuliah ingin ker setelah kerja ingin setelah kerja ingin menik setelah menikah ingin punya setelah punya anak satu ingin anak dua sudah anak dua kepingin punya rumah sendiri sudah punya rumah sendiri kepingin ganti kereta bak sudah dapat kereta baru jalan-jalan ke berestagi dibawalah anak tua pas mau pulang turun hujan singgah dirupo sampai menjelang maghrib tak berhenti hujan istrinya ngomong bang andaikan kita punya mobil ya naik jual kereta beli mau dapat mobilnya apa jual apa jual apa jual beli toyota indok indok padapat dijual beli portu portu di jual beli toyota al al padapat al padihal apa apa maksud saya harta ini tak dibawa mati bapak ibu wanita cinta sama suami ketika kita mati takkan mau bersama kita itu pak nangis dia abang aku tak tahan benih aku mati sekali ya saya pernah begitu stad daerah kelumpang kami sudah sibuk mengantarkan jenajah itu begitu kayak masukkan abang jangan tinggalkan kami bang aku sama siapa di rumah kalau enggak aku ikut sekalian nah naik emosiku masuklah ibu masuklah aku bilang sedia masuklah masuk awak udah berkeringat mikul enak aja ikutlah aku bang baca sekalian moncak-moncak dia masuklah masuklah aku bilang baru tengoknya muka ku diam dia ngundur dengan teratur ektingnya itu pak begitu abis nanti masa iddanya perempuan begitu aja abis itu nanti langsung lipstick dia itu perempuan kayak gitu apalagi laki-laki belum mati belum mati aja bingung mau kawin lagi dia tapi ternyata kita ini tak ada artinya tak ada apa-apanya anak istri keluarga sahabat ini begini banyaknya ini pak kalau kita mati tak ada yang mau ini kita bermalam-malam di rumah ada bangkai busuk kita kata bang haji romay ramah jasad harta yang banyak tinggal apalagi ibu-ibu sekarang cincin 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 anting-anting anting-anting kalung mati ibu dibawa gak itu dibawa gak begitu ibu ninggal bapak itu hanya nangis nangis copotinya satu-satu cincin 30 tahun kita bersama kau tinggalkan papa copotinya satu bukanya kalung bukanya anting-anting masukkannya ke mangkok habis nanti tujuh hari dia pun nanya ya gimana kau simpan cincin mendiang makmu nah di lemari pak ambilkan kesini sayang diambilkan anak gadisnya Allah teringatlah aku sama mendiang mama bu cincin ini dulu kami kredit kami angsullah dulu ini di kampung lalang ya Allah daripada aku tengok-tengok ini mending kita jual ya kata anaknya kenapa dijual pak kau kandai dari pinang orang abang kau sudah di kalimantan kakak kamu sudah di pekan baru kau kalau nikah nanti dibawa lakimu gak hati aku sama siapa kalaulah kalian mau ya jual ini kan mana tahu bisa modal kawin lagi ganti mamamu makanya ibu supaya jangan supaya jangan sempat dijual apa itu modal kawin lagi bagus diimpakkan setuju 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 ambil 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 kotak-kotak aku itu kutip kesana cincin cincin daripada nanti dijual itu mending kita sumbangkan ke pondok pesan termadani luar-luar sana jadi amal itu setuju bapak yang setuju ibu tarik setuju lagi dalam hatinya enak kali bibir ustaz bilang buka sini ini belum lunas nah baik bapak saudaraku dunia ini tak akan lamanya kita terlalu cinta kali dengan dunia ini terlagi matinya kita mungkin jadi bapak dua anak belakangan ikhlas yaudah kita balik aku belakangan bapak duluan nah baik yang keempat yang merusak amal ibadah kita kilatul hayat hilangnya rasa malu sekarang banyak orang tak tahu malu di jepang kalau tersangka mengundurkan diri bunuh diri lagi di kita ini tersangka membantah cari pengacara banyak banyak setelah cari pengacara banyak banyak belah diri setelah itu dibawalah ke mobil tahanan polisi lalu dia pun dada-dada nah dua tahun setengah pulang caleg lagi dia pak hebat pak di kita ini daftar PNS punya SKCK harus ada SMA harus sarjana mau jadi guru harus ada lagi sertifikat akta ampak atau profesi surat keterangan berkelakuan baik surat ini surat ini mau jadi guru padahal mau cari caleg taman SMA bisa keluar penjara pun bisa hebat juga negeri kita ini aku rasa-rasanya mau pindah aja ke Aceh baik tak tahu malu manusia sekarang dia menyebabkan rusak itu tak tahu malu bapak dan ibu hadirin majlis oh udah kelamaan ini ya kita percepatlah saya akhir zaman akan terjadi kepada umatku nanti tak tahu malu salah satu diantaranya wanita yang menyebabkan manusia itu rusak adalah perempuan dia yang pakai pakaian kita yang cemas saya sering lewat pak sambil kereta awak begini pak dia naik kereta 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 selananya pendek bajunya separuh tinggal dijemuran ditengok salam gak ditengok ini barang bagus akhirnya terlihat kata nabi wanita senang mempertontonkan aurat amal ibadah yang dicabut Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya yang berusaha amal ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyalak tulul amal kebanyakan berangan-angan kita tak disuruh berangan-angan bercita-cita ini kita ini kebanyakan anangan-angan kadang-kadang pak sampai sholat pun berangan-angan allahu alaihi wasallam 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 udah berapa raka ada sholat ini tadi kata setan tiga dua enggak lah dua tiga akhirnya kita mikir itu aja gak mikir Allah pak ini sering kejadian pak makanya disuruh nadi kita sholat berjamaah supaya kalau imam lupa makmum ingat makmum lupa ikut i tapi kita setengah tengok lah tapi alhamdulillah kalau dari sini rame-rame subuhnya ini Allah rame subuhnya banyaknya subhanallah ini baik yang terakhir yang merusak amal ibadah kita zolimu layantahi kezoliman tiada berhenti inilah yang dapat saya sampaikan pak mudah-mudahan bermanfaat seperti biasanya saya ceramah di sini tak begini gaya saya boleh ditanya sama ustaz-ustaz ini saya buatnya agak kocak banyak lucu-lucunya kalau ini saya gak cocok saya tengok di bawah lucu-lucu karena kita ini nampak-nampaknya orang-orang alim semua ini orang-orang yang memang untuk belajar orang-orang untuk yang beramal begitu kan pak selamat ya biasanya kalau di sini saya kemarin itu ada yang sampai pulang tak tahu dia apa yang dibawanya pulang eh nah ustaz dia ketawa aja kita dibawanya tak tahu dia ketawa itu mengapa itu mengapa namanya apa mengeraskan hati makanya saya gak terlalu banyak membawa jaga seperti itu pada kesempatan berbeda dengan yang lainnya mungkin ustaz dengan Abdullah Pakih pun kita sering jumpa ya ustaz saya bicara di sini gak seperti begitu ini kan orang-orang yang beriman yang masuk surga semuanya nih insyaallah amin ini yang dapat sampaikan mudah-mudahan dan mampat dari sekian banyak kata mungkin pasti adalah khilaf salah tapi yang pastinya adalah kita berkumpul di sini semoga mendapatkan nilai ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita akhiri ala hadihin niyah walin niyah terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih